Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman dari grade 4? Nah, kalau miskinah tanya apa kabar, kalian harus jawabnya seperti ini Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa dulu Berdoa dimulai Menurut berdoa, semoga Allah memudahkan kita semua dalam menerima pelajaran hari ini Semoga ilmu kita semakin bertambah dan semakin bermanfaat Oke, sebelum ke materi, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa, Ciptaan Elman Yuk, sama-sama kita bernyanyi Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bangsa, Ciptaan Elman Satu Bangsa, Ciptaan Elman Satu Bangsa, Ciptaan Elman Satu Bangsa, Ciptaan Elman Satu musim, satu bangsa, satu bahasa kita Panah hari pasti jaya, putus nama mamanya Indonesia pusat kami, Indonesia tercinta Musa bangsa, dalam bahasa kita bela bersama Sekini kita akan belajar tema satu, indahnya kebersamaan Dengan tema dua, kebersamaan dalam keragaman Minggu lalu kita sudah belajar tentang sikap yang harus dimiliki Untuk keragaman yang ada di Indonesia Yaitu sikap saling menghargai Di dalam sikap saling menghargai itu ada yang harus kita laksanakan Contohnya itu sikap toleransi dan sikap kerjasama Coba kalian perhatikan dahulu gambar yang ada di layar Pernahkah kalian melakukan seperti yang ada di gambar? Pasti pernah semua ya Di dalam gambar itu merupakan bentuk kerjasama Baik di sekolah maupun di lingkungan rumah Nah, kalian tahu gak apa itu kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang Untuk mencapai suatu tujuan Dan kerjasama itu juga pasti memiliki manfaat Apa sih manfaat di dalam bekerjasama? Di dalam bekerjasama manfaatnya adalah Pekerjaan kalian yang berat menjadi ringan Pekerjaan kalian akan cepat selesai jika dilakukan bersama Dan memperkokoh persatuan dan kesatuan Serta memupuk rasa saling tolong-menolong di antara sesama Ada pun bentuk kerjasama yang dilakukan di sekolah Yaitu contohnya apa? Piket kelas Nah, kalian pasti pernah kan piket kelas di sekolah Itu membutuhkan kerjasama Agar pekerjaan yang kita lakukan dapat cepat selesai Pekerjaannya tidak menjadi berat Ada lagi yaitu contohnya mengerjakan tugas kelompok Kalian pernah melakukan tugas kelompok? Pasti pernah semua Nah, itu juga akan membutuhkan kerjasama Agar pekerjaan kita cepat selesai Tidak berat Kalau sendirian dikerjakan itu akan terasa berat Tapi kalau kerjasama itu akan lebih ringan Ada lagi bentuk kerjasama di sekolah yaitu Mengumpulkan sumbangan Contohnya ada teman kalian yang sakit Nah, kita bersama-sama nih Mengumpulkan untuk menolong Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan di rumah Satu, membersihkan rumah Kalian bisa membersihkan kamar kalian masing-masing Itu juga salah satu Kalian bekerjasama dengan anggota keluarga kalian yang ada di rumah Yang kedua yaitu membantu orang tua Contohnya bunda kalian sedang masak Kalian bisa membantu agar pekerjaan bunda kalian cepat selesai Atau ayahnya sedang mencuci mobil Kalian juga bisa membantu mencuci mobil agar pekerjaan ayah kalian cepat selesai Itu salah satu bentuk kerjasama di rumah Sedangkan di lingkungan rumah Misalnya di luar itu bisa dengan ronda Itu untuk menjaga keamanan Agar lingkungan kita aman Jadi bekerjasama di saat ronda Dengan mendapatkan jadwal Biasanya ayah kalian ini malam hari Yang kedua adalah kerja bakti Kerja bakti itu bisa dengan membersihkan selokan Biasanya dilaksanakan setiap hari minggu Yang ketiga adalah gotong royong Contohnya dengan membangun gapura nih Nanti saat 17 Agustus itu dapat dilaksanakan dengan gotong royong Itu juga bentuk dari kerjasama yang ada di lingkungan rumah Sekarang yuk sama-sama kita baca paragraf satu Bacaan yang berjudul Bekerjasama dalam keberagaman Bekerjasama dalam keberagaman Edo dan kelima temannya Mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi Sepulang sekolah Mereka berkumpul di rumahnya Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi Udin dan Beni membawa benang kasur Mereka berkumpul di halaman depan rumah Keenam sekawan siap bekerjasama melakukan percobaan Oke setelah kita membaca Coba sekarang kalian cari gagasan pokok di dalam paragraf satu Di bacaan bekerjasama dalam keberagaman Oke sudah dapat coba Apa jawabannya gagasan pokok dari paragraf satu di dalam bacaan bekerjasama dalam keberagaman Ya gagasan pokoknya adalah tugas percobaan tentang bunyi Yuk siapa yang benar Insya Allah kalian benar semua ya Itu adalah gagasan pokoknya Ada pun gagasan pendukungnya Yaitu berkumpul di rumah Menyiapkan peralatan Bekerjasama melakukan percobaan Di dalam menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung Itu kalian dapat melakukannya dengan cara Satu bisa dengan cara tabel Nah seperti ini contohnya dengan tabel Nah yang kedua bisa dengan peta pikiran Ini contoh untuk peta pikiran Setelah kalian menemukan gagasan pokok Atau hal-hal penting di dalam bacaan Kalian dapat membuat ringkasan Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian karangan Yang panjang dibuat dalam bentuk singkat Cara membuat ringkasan Yang pertama adalah Kalian harus membaca teksnya dengan seksama Yang kedua gunakanlah kata tanya Apa, mengapa, siapa Agar kalian mengetahui kejadian yang diceritakan di dalam teks Yang ketiga catatlah hal-hal penting Yang ada di dalam bacaan Lalu kalian buat peta pikiran Untuk mencatat gagasan pokok Dan gagasan pendukung pada setiap paragraf Buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran Menggunakan bahasa kalian sendiri Lalu urutkan peristiwa tersebut Sesuai dengan isi teks sebenarnya Dan yang terakhir gunakan kalimat yang ringkas Hindarilah pengulangan kalimat Itu adalah cara untuk membuat ringkasan Materi kita hari ini adalah Tentang kerjasama dan ringkasan Semoga dengan kalian memahami tentang manfaat kerjasama Kalian akan selalu melakukan kerjasama Baik di rumah maupun di sekolah Dan sedangkan untuk materi yang bahasa Indonesia Yaitu adalah ringkasan Semoga kalian bisa membaca dan membuat ringkasan Agar pelajaran yang kalian lakukan itu bisa dimudahkan Oke untuk tugas yang pertama adalah Kalian pasti pernah melakukan kerjasama Kalian tulis dulu pengalaman kalian bekerjasama Dan manfaatnya apa Lalu kalian ceritakan Dan jangan lupa divideokan Nah yang kedua adalah Kalian membaca di buku kalian Yaitu halaman 110 Judulnya perbedaan bukan penghalang Setelah kalian baca Kalian dapat mengerjakan Gagasan pokok Gagasan pendukung Dan membuat ringkasan di halaman 127 Selamat mengerjakan Sekian pembelajaran hari ini Semoga kalian mendapatkan Ilmu yang lebih untuk hari ini Dan semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa mengulang kembali Pelajaran yang telah disampaikan Sekian dari Misina Wabilahi Taufiwa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan